Lamanya proses penyidikan kasus penyiraman novel Baswedan yang terjadi 11 April lalu jadi sorotan publik. Pihak kepolisian mengaku pemeriksaan terhambat karena belum mendapat keterangan lengkap dari novel Baswedan. Menurut polisi, novel belum bersedia diperiksa dan dokter yang merawat juga belum memberi izin. Penyidik ke sana kan, ke Singapura kita mau memeriksa, yang persekutan belum mau. Kita ngobrol-ngobrol saja lah, katanya begitu. Ngobrol saja masalah, masalah apa namanya, cerita-cerita aja lah, masalah polisian, masalah apa ya, nanti aja lah. Hal ini dibantah novel selalu ditemui tim net di Singapura. Dirinya mengaku kooperatif sejak awal dimintai keterangan. Novel justru mempertanyakan keseriusan penyidik. Taukah kita bahwa kepentingan berita acara itu adalah kepentingan pemberkasan. Jadi setelah nanti pelakunya didapat, dibuat berkas perkara, diberikan kepada jaksa penentut umum untuk diperiksa, dan dihadirkan untuk diperiksa di pengadilan. Pelakunya saja belum ditangkap. Apa kepentingan lagi untuk terkait dengan masalah pemeriksaan? Saya kira ini yang saya tanya waktu itu ke penyidik. Kenapa kok buru-buru ingin meriksa, sedangkan pelakunya tidak ada tangkap. Begitu ada tangkap, saya pun kalau datang ke KPRI, saya beri keterangan. Apa sulitnya? Saya kira ini kan, apa namanya, logika-logika yang susah-susah dipahami ya, saya kira. Sebelumnya, novel Baswedan disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 11 April 2017 lalu di Masjid Jami Al-Ihsan, setelah penyidik senior KPK tersebut menunaikan salat subuh. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.